Hai 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 welcome back to my channel happydale kembali lagi di channel saya Nah teman-teman pada video sebelumnya aku udah jelasin berbagai macam hal tentang BSU Nah sekarang BSU tahap 3 udah mulai cair kalian yang udah melakukan pendaptaran atau sudah melakukan update rekening Dicoba untuk cek rekeningnya karena BSU tahap 3 sudah cair sebesar 600 ribu ya disini kalian bisa lihat Aku cek pakai elipin mandiri aku disini sudah ada masuk sebesar 600 ribu dengan kategori pengkreditan gaji Subsidi gaji pekerja ya teman-teman jadi teman-teman buat kalian yang mau cek atau mau lihat caranya gimana Kalian boleh tonton video ini sampai habis ya Nah teman-teman pertama-tama kita masuk ke Chrome dulu lalu kalian boleh Ketikkan si snacker login ya Nah kita pilih paling atas disini Nah disini kita sudah masuk ke website camknacker.go.id ya teman-teman jadi buat kalian yang sudah pernah Nah daftar kita tinggal masukkan akun dengan memasukkan email dan password Tapi buat kalian yang belum daftar kalian tinggal klik aja daftar sekarang lalu masukkan nick nama lengkap dan nama ibu kandung Nah karena disini aku sudah punya akun aku tinggal klik masuk aja Lalu aku tinggal masukkan email dan password yang sudah aku daftarkan ya teman-teman Nah teman-teman kalau sudah kita masukkan email dan passwordnya kita tinggal klik aja masuk Lalu setelah itu kita tunggu sampai masuk ke website camknackernya ya Nah disini sudah ada kita sudah masuk ke si snacker dengan akun yang sudah terdaftar Akun aku yang sudah terdaftar Nah teman-teman untuk mengetahui notifikasi mengenai BSU kalian harus melengkapi profil terlebih dahulu di menu akun Disini lalu nanti kalau misalkan ini kan sudah dilengkapi ya akunnya Kalau misalkan belum dilengkapi biasanya kita akan diminta untuk melengkapi akun Nah kalian lengkapi akunnya biasanya ada 9 langkah yang harus kalian lalui atau kerjakan supaya bisa selesai mengerjakan akunnya Eh menyelesaikan profilnya Nah nanti setelah itu kalian tinggal tunggu aja sampai selesai Lalu kalian bisa langsung masuk ke beranda Nah disini ada informasi tentang BSU nya bantuan subsidi upah Nah teman-teman jadi waktu tahap 1 dan tahap 2 itu aku tidak termasuk ke dalam daftar penerima BSU 2022 Nah ternyata kemarin dicek lagi aku sudah termasuk sebagai calon pada tahap B3 ya atau tahap 3 itu Nah sedangkan kalau bisa kita lihat disini di BSU ini aku masih calon belum tersalurkan ya teman-teman Disini bisa dilihat ada 3 tahapan calon ditetapkan dan tersalurkan Nah untuk calon ini data kamu sudah diterima dan akan kami verifikasi pemenuhan persyaratannya katanya Tapi ternyata setelah aku cek mandiri itu sudah masuk rekeningnya sudah masuk bantuannya sebesar Rp600.000 Yang tadi aku sudah lihatin ya disini aku bakal lihatin lagi Nah ini ya teman-teman Pengkreditan gaji subsidi gaji pekerja disini sudah masuk Rp600.000 Nah meskipun kriteriannya masih calon di Sysnaker kalian coba cek rekening kalian aja karena siapa tahu rekeningnya Bantuannya sudah masuk tapi statusnya masih calon itu nggak apa-apa yang penting kalian sudah masuk ke dalam calon BSU tahap 3 nya gitu Jadi bisa dicek aja langsung dimandiri kalau misalkan masih calon Takutnya kan kalian misalkan ah belum tersalurkan nanti lagi ceknya karena emang takutnya belum cair gitu Tapi ternyata disini aku juga statusnya masih calon kamu terdaftar sebagai calon penerima BSU 2022 Tapi sudah masuk cair ke rekening sebesar Rp600.000 Nah teman-teman buat kalian yang belum tahu atau belum paham misalkan Kenapa sih aku nggak cair-cair atau kenapa sih aku nggak bisa dapat BSU disini Aku bakal jelasin sedikit ya tentang BSU Jadi di BSU itu kan ada 5 kriteria yang harus terpenuhi untuk mendapatkan bantuan Jadi kalau misalkan kalian ternyata nggak dapat bantuan itu kemungkinannya kalian tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan yang 5 ini ya teman-teman Jadi kalau misalkan kalian cek Ini lalu juga nama, nomor handphone, nama ibu kandung dan lain-lain Ternyata kalian tidak masuk ke dalam BSU atau tidak termasuk calon BSU, penerima BSU Nah itu kemungkinannya karena dari 5 kriteria ini tidak memenuhi kriteria seluruhnya Kan yang pertama ini ada kriteria warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIC Itu pasti kalian sudah punya kan karena sudah memiliki KTP Nah ini kalau misalkan peserta aktif program jaminan sosial sampai dengan 30 Juli kategori pekerja penerima upah Nah kalau misalnya kalian daftar, kalian cek ternyata kalian tidak masuk ke dalam penerima BSU atau calon penerima BSU Kemungkinannya berdasarkan kriteria yang kedua Itu karena kalian bukan penerima upah jenis ketendaga kerjaannya Atau kalian tidak aktif sebelum 30 Juli gitu Jadi kalau misalkan 30 Juli itu maksimal aktifnya Nah kalau misalkan tidak aktifnya Agustus atau September itu bisa kemungkinan dapat Tapi kalau misalkan aktifnya itu terakhir aktifnya itu Juni atau Mei Itu kemungkinannya tidak dapat karena tidak masuk ke dalam kriterianya Nah ini yang ketiga yaitu menerima gaji upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 Jadi kalau kalian yang gajinya punya Rp3.500.000 ke atas Misalnya Rp3.700.000 Ya berarti memang tidak bisa dapat karena tidak masuk ke kriteria ini ya teman-teman Nah selain itu juga Bukan penerima program kartu pekerja, keluarga harapan, dan bantuan produktif usaha mikro Jadi kalau misalkan kalian cek tidak dapat Kemungkinan kalian penerima kartu pekerja atau keluarga harapan Atau misalkan bantuan produktif usaha mikro Jadi kalian tidak bisa dapat BSU-nya karena tidak masuk ke dalam kriteria ini Nah yang terakhir bukan merupakan pegawai negeri sipil atau TNI dan Polri Jadi kalau kalian cek ternyata tidak dapat Ya pasti karena kalian tidak termasuk ke dalam 5 kategori ini atau 5 kriteria ini Nah selain itu juga kalau misalkan tidak masuk-masuk ke rekening padahal kalian calon Itu berarti kalian tidak melakukan pengupdatean rekening ya teman-teman Jadi saat kalian cek ternyata kalian adalah calon Kalian biasanya diminta untuk melakukan pengupdatean rekening Dengan memasukkan nomor KPJ Pemilihan nama banknya mana Terus memasukkan nama di rekening dan nomor rekeningnya Nah nanti otomatis kalau datanya sudah masuk ke pemerintah atau ke kementerian Nah baru kementerian bisa melakukan verifikasi data dan dana Bantuan BSU-nya itu bisa cair gitu ya ke rekening kalian Nah teman-teman kalau dilihat dari waktu pencairan Aku kemarin melakukan update rekening itu tanggal 19 September Karena belum melakukan pendaptan untuk rekeningnya Jadi aku kemarin update rekeningnya itu tanggal 19 September Dan masuknya itu ini kan bisa dilihat ya ini Rp50.000 untuk pengaktifan kartunya Dan masuk ke rekening itu tanggal 27 September Jadi kalau dihitung totalnya itu sisaran semingguan Jadi buat kalian kalau misalkan sekarang sudah melakukan update rekening Kalian tunggu aja maksimal sampai 1 minggu ya sampai 8 hari Karena dikurangi waktu kerja kan ada 1 minggu itu dikurangi itu Kalian cek aja kalau sudah seminggu Kalau sudah melakukan pengupdate rekening ya teman-teman Nah teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini Jangan lupa like, comment, and subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax